Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Steppen di channel Broview Series Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Last Samurai Film ini mengisahkan tentang kaisar Jepang yang mempekerjakan seorang kapten untuk melatih tentara militernya dalam seni perang modern Tapi si kapten itu terkesan dengan samurai tradisional dan akhirnya mendalami budaya mereka Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk ke filmnya Di awal film, ditampilkan tokoh utama yang bernama Nathan Algren yang diperankan oleh aktor Tom Cruise Mantan perwira berpangkat kapten dari pasukan kavaleri ke-7 Amerika Serikat ini Dianggap sebagai pahlawan dan mendapat banyak sekali penghargaan atas jasa-jasanya Namun, kini untuk bertahan hidup, Nathan mengisi acara sebagai stand-up komedi di sebuah teater Bukannya mengikuti petunjuk bosnya yang sudah mempersiapkan teks pidato Nathan malah menembakkan senapanya yang membuat seluruh pengunjung terkejut ketakutan Akibatnya, Nathan dipecat dari pekerjaannya itu Keluar dari gedung teater, mantan anak buahnya yang bernama Sersan Zebulangen Mengajak Nathan untuk ikut bekerja dengannya Masuk ke sebuah restoran mewah, ternyata Nathan bertemu kembali dengan atasannya Yang sepertinya tidak dia sukai yang bernama Kolonel Begley Dia memperkenalkan seorang pejabat yang dekat dengan Kaisar Jepang bernama Tuan Omura Nathan diberi penawaran untuk melatih pasukan Jepang dengan bayaran yang cukup besar berkali lipat dengan gajinya saat menjabat sebagai kapten pasukan Amerika Bukan untuk menyerang negara lain, namun pasukan Jepang ini akan menghadapi seorang pemberontak bernama Katsumoto yang pernah menjadi guru Kaisar Imbalan lain yang diberikan Kaisar Jepang adalah memberi hak eksklusif untuk penjualan senjata Amerika kepada Jepang Meskipun menerima penawaran tersebut, namun Nathan sepertinya tidak bisa melupakan apa yang sudah dilakukan Kolonel Begley dalam kisah lalu mereka Nathan akhirnya berlayar menuju Jepang Semenjak berkarir di dunia militer, Nathan punya kebiasaan untuk mencatat kisah dirinya termasuk saat berperang melawan suku Indian dalam sebuah buku Sesampainya di pelabuhan Yokohama, Nathan disambut oleh seorang fotografer sekaligus penerjemah yang bernama Simon Graham Dia menceritakan asal mula perselisihan Kaisar dan gurunya itu karena Kaisar tergila-gila dengan budaya barat dan melupakan budaya kuno yang diwariskan leluhur Katsumoto yang merupakan samurai sejati merasa perubahan ini terlalu cepat Dan sosok yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan dirinya sendiri adalah Om Mura Untuk pertama kalinya, Nathan dan Kolonel Begley menemui Kaisar Jepang Bukannya membicarakan hubungan kerjasama mereka, namun Kaisar muda ini tertarik dengan buku yang ditulis Nathan tentang suku Indian Singkat cerita, Nathan memulai profesinya yang baru menjadi instruktur untuk pasukan Jepang Yang kebanyakan berasal dari para petani yang terbiasa memegang cangkul dan arit Pasukan Jepang ini dipimpin seorang jenderal bernama Hasegawa yang sangat dihormati pasukannya Bahkan, Nathan baru mengetahui jika musuh mereka Katsumoto hanya menggunakan pedang dan panah Seperti halnya Katsumoto, jenderal Hasegawa pun seorang samurai Untuk menghadapi pasukan samurai itu, Nathan membutuhkan informasi kekuatan musuh dan taktik perang yang dilakukan Katsumoto Namun sepertinya, jenderal Jepang itu memilih bungkam Terungkap kisah yang membuat Nathan sangat benci kepada Kolonel Begley Saat penyerangan dilakukan, Kolonel Begley itu membantai seluruh suku Indian termasuk wanita dan anak-anak Suatu hari, Omura datang meminta Nathan mengerahkan seluruh pasukan Jepang untuk menghadapi Katsumoto Yang dituduh Omura telah menyerang jalur kereta Nathan mengatakan, pasukan Jepang ini belum layak untuk diturunkan ke medan perang Namun, Kolonel memberi perintah untuk tetap menurunkan mereka Nathan kemudian menyuruh salah satu prajurit untuk menembak dirinya dengan senapan di bawah ancaman pistolnya Dalam posisi gemetar dan ketakutan, prajurit Jepang ini mengisi senapannya kemudian mencoba menembak Nathan Tapi hasilnya Singkat cerita, pasukan Jepang ini dikirim ke sebuah hutan yang dikuasai pasukan Katsumoto Di saat situasi mulai mencekam, Nathan memberi perintah kepada Sir Sangen untuk berada di garis belakang Namun, dia menolaknya Tidak pernah mereka duga, tiba-tiba Pasukan samurai terlatih yang dilengkapi baju jirahnya Menyerang membabi buta pasukan Jepang yang menembak lebih dulu tanpa perintah dari Nathan Seorang letnan Jepang pun memilihkan Dikabur daripada mati konyol Naas, bagi Sir Sangen, dia tewas dihunus pedang katana seorang samurai yang memakai jirah warna merah Menyisakan Nathan seorang diri menghadapi kepungan para samurai Sosok Katsumoto pun akhirnya menampakkan dirinya Dia terpukau dengan keberanian Nathan saat anak buahnya mengepung Ketika Nathan akan dieksekusi mati oleh samurai merah itu, dia berhasil menikamnya lebih dulu Katsumoto kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Nathan ke markas dan menjadikan dia sebagai Sandra Dalam perjalanan, Nathan menyaksikan Jenderal Hasegawa yang tertangkap hidup-hidup melakukan seppuku Ritual bunuh diri bagi seorang samurai sebagai bentuk kehormatan dirinya Singkat cerita, rombongan Katsumoto ini sampai di sebuah desa yang berada di area pegunungan terpencil Di lokasi ini, Katsumoto tinggal bersama anaknya yang bernama Nobutada dan seluruh pengikut yang setia kepadanya Tangan kanannya yang bernama Ujiyo ingin sekali memenggal kepala Nathan Karena luka sayatan pedang yang diderita Nathan, adik Katsumoto yang bernama Taka menjahit luka tersebut Sementara itu, Katsumoto sendiri mengambil buku catatan pribadi milik Nathan Bukan tanpa alasan, Katsumoto ingin mempelajari kekuatan musuh melalui Nathan Karena dia basicnya adalah seorang peminum, Nathan meminta sake Minuman alkohol tradisional khas Jepang Dalam kondisi sakau, Nathan kembali dihantui kisah masa lalunya Meskipun Obutada mengizinkan Nathan kembali minum sake Namun Taka sengaja tidak mau memberikannya agar Nathan terlepas dari kecanduannya Beberapa hari kemudian, kondisi Nathan membaik dan dia dikawal oleh seorang samurai bernama Sugiyono Dia berjalan menyusuri pedesaan dan melihat aktivitas penduduk dan para samurai yang berada di desa ini Yang mengejutkan, putra pertama Taka yang bernama Higen menyaksikan baju jirah berwarna merah milik ayahnya yang tewas terbunuh oleh Nathan Nathan kemudian bertemu kembali dengan Katsumoto yang sedang beribadah di sebuah kuil peninggalan leluhurnya seribu tahun yang lalu Nathan mempertanyakan kenapa Katsumoto memenggal kepala Jendral Hasegawa Dia menjawab, itu permintaannya sebagai bentuk kehormatan sebagai seorang samurai yang tidak bisa menahan rasa malu akibat kekalahannya Terungkap pula, kesatria berbaju merah itu adalah adik ipar Katsumoto yang bernama Hiro Taro Sekaligus, dia adalah suami dari Taka yang kini harus menjadi janda cantik beranak dua Meskipun sudah membunuh suaminya, Taka dan anak-anaknya tetap menghormati Nathan sebagai tamu mereka Bahkan menjamunya makan seakan tidak ada dendam Sejak kecil, anak-anak di desa ini telah dilatih menjadi seorang samurai Agar kelak setelah dewasa, piawai dalam menggunakan pedang Nathan mencoba kemampuan Higen Tiba-tiba, Ujio datang untuk menentangnya duel menggunakan pedang kayu Dalam satu jurus, Nathan langsung tumbang Tidak mau menyerah begitu saja, Nathan mencoba bangkit dan kembali melawan Keesokan harinya, Nathan membuka identitasnya kepada Katsumoto Selain pangkatnya sebagai kapten, Nathan bercerita atasannya seorang letnan kolonel Custer yang tewas karena bersikap sombong dan bodoh Dia menghadapi 2000 suku Indian, sementara saat itu pasukan Amerika hanya berjumlah 200 tentara Meskipun sebagai sandra, Nathan mulai menyukai kehidupannya di desa para samurai ini Dari mulai bangun, setiap orang di desa ini mengabdikan diri demi kesempurnaan pekerjaan mereka Bentuk kedisiplinan yang tinggi yang pernah disaksikan oleh Nathan Meskipun orang lain mengatakan mereka sebagai pemberontak, namun Katsumoto teguh dengan pendiriannya Apa yang dia lakukan ini sebagai bentuk pengabdiannya kepada kaisar Nathan mulai berlatih layaknya seorang samurai Nobutada memberinya sebuah arahan agar Nathan menghilangkan semua pikirannya terutama masalah hutang Lambat laun, Obutada dan anak-anak Taka menyukai dirinya Taka sempat meminta kepada kakaknya untuk menjauhkan pria Amerika itu, namun Katsumoto menolaknya Dia merasa dewa telah mengirimnya ke desa ini Meskipun dia sendiri tidak tahu apa maksudnya Hari demi hari dari awalnya benci, janda cantik ini mulai menyukai keperibadian Nathan Terlebih setelah Nathan meminta maaf atas perbuatan dia kepada suaminya Setelah satu tahun lamanya tinggal di desa ini, kemampuan Nathan meningkat pesat Di babak ketiga, Nathan mampu meladeni Ujio hingga pertarungan berakhir seri Malam itu, seluruh warga desa berkumpul dan menyaksikan sebuah operasi Rahas Jepang Tanpa mereka sadari, tiba-tiba pasukan ninja datang mengepung desa ini Saat Katsumoto hampir menjadi korban pertama dari sebuah senjata rahasia Nathan yang melihat para ninja itu langsung berteriak memberi tahu Katsumoto Meskipun tidak siap, seluruh samurai berusaha menghadapi para ninja ini Hal pertama yang dilakukan Nathan adalah melindungi Taka dan anak-anaknya Pertarungan berlangsung sangat sengit Salah satu adegan paling epik dan keren di film ini Di dalam rumah itu, Nathan dan Katsumoto dikepung para ninja Si kecil Higen sampai turun tangan mengambil pedang tongkatnya untuk membantu Nathan Di momen selanjutnya, Nathan dan Katsumoto bekerja sama untuk menghabisi mereka semua Hingga akhirnya, para samurai berhasil memenangkan pertempuran ini Esok hari, Katsumoto mengembalikan buku catatan milik Nathan Kaisar memberikan jaminan keamanan untuk Katsumoto bertemu dengannya di Tokyo Dan untuk Nathan, dia dipersilahkan untuk meninggalkan desa ini Karena kini dia bukanlah musuhnya lagi Saat Taka sedang mandi di air pancuran, Nathan mengucapkan salam perpisahan kepadanya Dari raut wajahnya, Taka tidak kuasa menahan kesedihan kepada pria yang baru dia cintai ini Katsumoto dan rombongan akhirnya tiba di Tokyo Warga langsung berlari ketakutan saat melihat rombongan para samurai ini Nathan sendiri memisahkan diri melihat pasukan Jepang Yang jauh lebih modern menggunakan seragam layaknya pasukan Amerika Yang mengejutkan, mereka dilengkapi dengan persenjataan berat Seperti meriam dan senapan mesin yang dapat memuntahkan 200 peluru per menit Bertemu dengan Kaisar yang sangat dihormatinya Katsumoto meyakinkan penguasa Jepang ini Apa yang dia lakukan untuk melawan musuh-musuh Kaisar Katsumoto menyatakan siap mengakhiri hidupnya jika dianggap tidak berguna Kaisar menghormatinya sebagai guru dan membutuhkan suaranya Dalam sidang dewan tentang undang-undang khusus samurai Kolonel Begley dan Omura mencoba mengorek informasi dari Nathan Tentang kekuatan pasukan Katsumoto Namun Nathan hanya menjawab seadanya sesuai yang mereka ketahui Dengan watak jahatnya karena tidak ingin kehilangan posisi di samping Kaisar Omura berniat menyingkirkan Katsumoto Bahkan Nathan sekalipun jika dianggap menghalangi jalannya Di sebuah pasar, Nobutada dikepung beberapa tentara Jepang Karena undang-undang baru tentang samurai Dia mencoba melakukan perlawanan Namun Nathan memintanya menahan diri Mereka memotong kuncir Katsumoto Padahal bagi seorang samurai kuncir merupakan simbol kehormatan Katsumoto masuk ke ruang sidang anggota dewan dengan membawa samurainya Namun Omura mencegahnya dengan dali undang-undang baru tentang samurai Katsumoto menolak melepas pedang tersebut Dan meminta Kaisar memutuskan nasib dirinya Tak diduga, Kaisar pun tidak mengizinkannya hingga Katsumoto merasa kecewa Awalnya, Nathan hendak kembali ke Amerika Namun Kolonel Bagley memberitahu bahwa Katsumoto telah ditangkap dan Omura tidak akan membiarkannya hidup Merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Kaisar Katsumoto berniat melakukan aksi bunuh diri melalui ritual sepuku Menggunakan pisau yang diberikan anak buah Omura Nathan menyadari pistolnya lupa dia bawa Dia teringat dengan latihan menghilangkan semua pikirannya Dan ini yang terjadi Mereka semua berhasil dibabad habis oleh Nathan Ditemani Simon yang berpura-pura membawa Presiden Amerika Mengelabui prajurit Jepang agar bisa masuk ke rumah tahanan yang dimana Katsumoto berada Setelah berhasil mencegah Katsumoto melakukan aksi bunuh diri Tak lama kemudian, Ujio dan para samurai lain berdatangan untuk menyelamatkannya Pertarungan sengit kembali terjadi Naas bagi Nobutada, dia tertembak oleh prajurit musuh Dalam kondisi sudah tidak berdaya Nobutada meminta ayahnya untuk pergi Sementara dirinya akan menahan mereka semua Sesampainya di desa, Taka merasa senang Nathan kembali pulang bersama kakaknya Esok hari, strategi dan perencanaan perang langsung dibahas Karena mereka yakin Omura akan mengerahkan ribuan pasukan Jepang Untuk menghabisi Katsumoto dan para samurai yang berjumlah 500 kesatria Nathan menceritakan kisah Yunani dengan 300 kesatria Separtan melawan jutaan Persia Dengan memanfaatkan kesombongan mereka Nathan berencana memancing tentara Jepang itu mendekat Agar mereka mampu menghadapinya dengan pedang dan panah Sebelum berangkat, Taka meminta Nathan untuk mengenakan jirah merah peninggalan suaminya Dan setelah itu mereka pun celepot Secara khusus, Katsumoto memberikan pedang miliknya yang telah dia ukir kepada Nathan 500 kesatria samurai akhirnya berhadapan langsung dengan ribuan pasukan Jepang bersenjata lengkap Tidak ada kesepakatan damai atau menyerah di antara mereka Jika sesuatu terjadi kepada dirinya Nathan memberikan seluruh buku catatan pribadinya kepada Simon Saat pasukan Jepang menembakkan meriamnya Nathan memberi perintah untuk membakar jerami Menutupi pandangan mereka dan lari ke balik bukit Terbukti, Omura dengan kesombongannya memberi perintah untuk mengerahkan seluruh pasukannya mengejar para samurai ke balik bukit Saat mereka lebih dekat dan menembakkan senapanya sebanyak dua kali Saat itulah anak panah berapi melesat jauh untuk membakar tumpukan jerami Dan akibatnya sebagian pasukan Jepang terjebak dalam kobaran api Ribuan anak panah dilepaskan untuk menghabisi mereka Saat itulah Katsumoto dan kesatria samurai menyerang pasukan Jepang Peperangan paling berdarah meskipun mereka sebenarnya sama-sama berdarah Jepang Perjuangan para samurai untuk memegang prinsip mereka meskipun nyawa menjadi taruhannya Tidak ada kata mundur menghadapi pasukan Jepang yang tersisa masih banyak Para samurai ini kembali menyerang meskipun musuh melepaskan tembakan meriam dan senapanya Tidak ada kata mundur menyerang meskipun Setelah Ujio tewas, Nathan melesatkan samurainya tepat di jantung kolonel Begley hingga tewas Omura begitu ketakutan para samurai itu berhasil menembus garis belakang pasukannya Liciknya, dia memerintahkan pasukan menggunakan senapan mesin yang mampu memuntahkan 200 peluru per menit Para samurai yang tersisa ini pun akhirnya tewas dengan kehormatan Katsumoto yang mengalami nasib yang sama meminta Nathan untuk membantunya melakukan seppuku Pahlawan Jepang ini akhirnya melepaskan nyawanya dengan penuh kebanggaan Lieutenant Jepang itu dan seluruh pasukannya melepaskan topi mereka Kemudian bersujud memberi penghormatan kepada Katsumoto Setelah peperangan itu, Nathan datang menghadap Kaisar memberikan pedang peninggalan Katsumoto Di saat yang sama, Omura hendak merealisasikan kesepakatan kerjasama dengan orang Barat Sesuai pesan Katsumoto, Kaisar berharap menerima pedangnya dan mengenang para leluhur yang menggenggam pedang ini dan untuk apa mereka mati Nathan siap mengakhiri hidupnya jika yang dilakukannya adalah kesalahan Kaisar menyadari kesalahannya telah melupakan asal-usul bangsa ini Karena tidak menguntungkan rakyatnya, Kaisar membatalkan kesepakatan dengan orang Barat Sementara itu, seluruh aset keluarga Omura disita untuk disumbangkan kepada rakyat miskin Jika dia tidak puas, Kaisar menantangnya untuk melakukan sepuku Dasar pengecut, Omura tidak berani melakukan hal tersebut Dengan senang hati, Nathan siap menceritakan kisah hidup Katsumoto kepada Kaisar Di akhir cerita, Nathan kembali ke desa para samurai disambut oleh kekasihnya si janda cantik Taka Dan setelah itu, film pun berakhir